Hai Halo apa kabar semuanya salam sehat dan tetap semangat untuk ikuti channel ini di video kali ini saya akan melakukan perbaikan pada sebuah akun registrasi yang ingin melakukan perlalihan dari STR program pendidikan bidan ke STR diploma tiga dimana registrasi sebelumnya tertolak oleh validator yang menyatakan wajib untuk ikut uji kompetensi Nah di sini saya akan melakukan sanggahan dan akan mencoba registrasi kembali dengan cara memasukkan berkas pendukung selain sertifikat kompetensi tentunya tetapi yang wajib kalian ketahui teman-teman bahwa registrasi ini hanya bisa dilakukan jika sahabat sehat telah memiliki STR SPK STR program pendidikan bidan dan telah melanjutkan peruruan tinggi ke jenjang diploma tiga tanpa bahasa-bahasa lagi langsung saja kita tonton videonya dan berkas apa saja yang mesti saya siapkan pada registrasi ini tapi jangan lupa like share and subscribe video ini biar teman-teman kalian juga tahu dan bisa memahami jika tertolak oleh validator Oke upload SKBS tiga bulan terakhir upload STR bagi program pendidikan bidan atau SPK bagi perawat upload surat keterangan RPR rekognisi pembelajaran lampau sebagai pengganti sertifikat kompetensi upload ijasa Diploma tiga di sini kalian bisa melakukan pengecekan kembali biodata diri serta alamat sesuai KTP dan alamat korespondensi Anda nah disini kalian bisa memilih alamat kantor pos tujuan pengambilan STR Anda pilih status pekerjaan Anda cek info pendidikan perguruan tinggi nomor ijasa tanggal lulus profesi dan kompetensi untuk step tiga isi kolom sertifikat kompetensi dengan nomor ijasa Diploma tiga sahabat sehat sebelum melakukan penyelesaian harap melakukan pengecekan pada sampel STR dan jika terjadi kesalahan sahabat sehat masih dapat melakukan perbaikan pada step sebelumnya cek status setelah kita lakukan perbaikan pada registrasi ini maka akan dilakukan validasi kembali oleh organisasi profesi pusat serta menunggu proses pembayaran jika berkas tersebut dianggap valid Baiklah sahabat sehat demikian video kita kali ini dan bila kamu punya masalah pada saat registrasi silahkan dan komentar di bawah jangan lupa like share and subscribe video ini agar kalian masih dapatkan informasi penting terkait Registrasi STR Online Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!